Kita akan mencoba pesawat buatan Brazil pertama yang beroperasi di Asia Pasifik Pesawat regional Embraer E-192 ini akan membawa kita dari Singapura ke Kerabi di Thailand Bagaimana rasanya? Simak terus video ini sampai selesai ya Halo teman-teman kembali lagi di vlog Rando Mansya Selamat pagi aku ucapkan dari Chani Airpods di Singapura Kita baru aja tiba naik scoot dari Jakarta tadi ke Singapura Tapi bukan yang ini ya, ini Airbus A321neo Tadi kita pakai A320 biasa dari Indonesia Panjang juga nih A321neo Dan kita akan lanjut dari Singapura menuju Kerabi Menggunakan pesawat terbaru dari scoot yaitu Embraer E-192 Keren nih cuy pesawat dari Brazil Kayaknya pertama kali di Asia ya Jadi mari kita lihat kayak apa, let's go Karena flightnya masih agak lama nanti siangan Jadi kita keluar imigrasi dulu kali ya Jalan-jalan dulu sebentar Sebelum keluar imigrasi kita sarapan dulu yuk Enaknya di Changi Airport Ada food court yang langsung punya view ke apron bandara Jadi sambil makan bisa sekalian spotting nih Kalau kalian gak suka spotting Ini spot yang bagus sih buat kalian yang lagi galau Dan sekarang kita mau keluar di Terminal 2 Jadi kita naik skaitrain dulu yuk Kalau kamu naik skaitrain antara Terminal 2 dan 3 Kita bakal lewati tengah air terjun di Jewel Nah ini kan Terminal 1, 2, 3 itu terhubung ya Di area publik maupun area trans Jadi kita sekarang di Terminal 2 Kita keluar di imigrasi dan mandi Nah tadi aku lihat di TikTok Ada shower di Terminal 2 Katanya di HPN Spok Bagus gitu cuy Yaudah kita ke T2 Dan mandi Karena belum mandi cuy Seperti yang kalian lihat Sudah berantakan dan bau asem gini Dari area keberangkatan Terminal 2 Ikuti aja arah petunjuk ke HPN Spok Letaknya ada di sebelah gedung parkir Terminal 2 HPN Spok adalah semacam area outdoor canggih Yang ada taman, cafe, dan kebetulan Ada shower room seharga 5 dolar Singapura Ini ada ini juga cuy Apa namanya Disposable towel Karena kita gak dapat andoknya Cuman mahal 7 dolar Eh 4,5 dolar apa Seharga mandinya Nah teman-teman ini dia HPN Spok shower 5 dolar Lebih murah daripada Kalau kita mandi di dalam bandar Atau bisa 16 dolar Kalau gak salah gitu ya Ini ada lockernya Ini kaca Washtuffle Ada hair dryer Terus toiletnya Ini outdoor Ada orangnya Dan ini kamar mandinya Kemar mandinya Ini kebun Membronnya kebun Ini kalau kehabisan dalam Ada yang di luar juga Seru ya Oke kita udah di area check-innya Terminal 1 Ini markasnya skut nih ya Aku udah check-in sih Web check-in Jadi tinggal Langsung aja masuk ke Imigrasi Coba kita lihat dulu Kalian di area public sini Ada apa aja Ini terminal 1 Ada tempat spotting gak sih Kayaknya gak ada Ini apa ya Viewing Mall Coba kita lihat di klatai 3 VTW kalau restoran halal Ada logonya sih Cuy banyak nih Yang hijau ini Halal 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 Nah yang logonya Ijo tuh halal tuh Viewing Mall Dewan Lambayan Masih lurus lagi Dewan Lambayan Kita ke Dewan Lambayan Nah ini dia nih Ada Langsung menghadap Ke parkiran Bandara Sama ini agak Gini ya Lati nih di bawah Agak transparan nih Kalau ada pesawat lewat Tengah nih Lucu Kayak di Hongkong Cuman lebih kecil aja Kira-kira parkir Di mana Si Embraer Gak kelihatan Dari sini Kalau masih disimpen Ini dia Pemandangan Dari terminal 1 Viewing Mall Dari sini Kita bisa lihat Pesawat yang sedang Taksi Namun untuk Take off atau landing Sayangnya Agak terhalang gedung nih Oke Mari kita lanjut Masuk ke dalam Airside Dan langsung Menuju Gate D41 Tempat Scoot Embraer E192 Bakal diterbangkan Dari Singapura Ke Kerabi Disini rame banget nih Ada acara gitu Soalnya ini kan Penterbangan perdana Nah teman-teman Ini dia Pesawat yang akan kita naiki Embraer E192 Dengan registrasi 9V THA Lucu banget cuy Dia kayak Apa bentuknya ya Sayapnya kayak 777 Mukanya kayak Mukanya kayak CRG gak sih Agak gemuk dikit Kita coba Tadalannya kayak apa ya Wih du Dari belakang Ribet banget tuh Explorer T.0 Ini pesawatnya kecil Dia cuma ada 112 seat Jadi Konfigurasinya 22 Teman-teman Jadi Tidak ada Orang yang di tengah Aman Tinggal pilih Moisle atau window Nah Kalo ke PT Embraer Kan kayak Tuk-tuk ya Ini tuh Kita sudah siapkan Pelaksana Tuk-tuk Kayaknya Karena ada banyak acara Jadi agak delay Sekitar 15 menitan Jadi Yuk Kita masuk ke dalam Pesawat Embraer E-192 Dengan Registrasi PK EPK 9V THA Dengan kodename Explorer 3.0 Yuk kita masuk Isi pak Kali ini kita duduk Di seat 6A Di bagian depan Karena mau lihat Enjinenya Harusnya sih Agak paling depan Bagus loh Karena engine-nya Warna hijau Ini surprisingly Bagasi di atas Head compartment Gede loh Kayak normal Airbus K320 aja Gak kayak ATR atau CRG Yang agak kecil Kursinya nampak lebar Cuman emang Agak pendek Jadi kelihatan Kepala penumpang Di Dapak ini Nah ini Bagian belakang Direkam sama Kawan kita Mas Dirk Traveller Karena dia duduk Di seat 22A Kalau gak salah Eh wes Let's go Kita nikmati Penerbangan ini Nah sekarang kita udah onward Ini di Scoot Embraer E190 itu Dari Singapura ke Krabi Di Thailand Dan karena ini Penerbangan Inalgural Kita dapet beberapa Supernya Dapet ini Daikas Dapet Daikas Daikasnya Scoot Embraer Terus dapet Apa nih Ini Oh dari Kaptennya Ada kartu Post dari Kaptennya Gambar Ada pesawat Scoot bawahnya Ada kayak Underwater Thailand Terus sama Ini Dari Eh dari Perusahaan Thailand Ini gak tau apa Kain-kain gitu Cik Ini kursinya Rasanya lebar loh Cik Lumayan loh Naik rumah juga oke Ini untuk lebar seatnya itu Kalau gak salah Sekitar 18,3 inci ya Sekitar 40 46,4 cm Jadi cukup lebar Terus Untuk seat pitchnya Dia 29 inci Dan kapasitas penumpangnya Ini Satu pesawat 112 Jadi Yang berbeda Sama A220 Atau Sama Komak Kasih Komak Sedang Kabinnya Sih gak Seperti Cuman Apa namanya Headroomnya Agak Kecil sih Dibandingkan Boeing atau Airbus Agak Sipal Yang Agak Dekat Tapi Gak Masalah Sip Slip The Light Lamp Over Your Head Bring The Waste Strap Around Your Waste Connect The Clip And Strap To Tighter Inflate Lamp Lamp At Exit Mantap 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 Sore C Impresi Pertama Engine Tadi Anek Banget Tapi Coba AC Nya Gede Mereka Kayak Di Poland Jadi Berisik Suara AC Apus Sore Coba Sore Sark Nya Mereka Sark Hand Tij 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 Sark Sark Tij Sark Tij Sark Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton! 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 Comment, like, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa